Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man wala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Masih bersama kitab hikam al-atawiyyah karya imam Ahmad ibn al-atawiyyah as-sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaikhina fid daraini amin Hikmah yang berikutnya adalah beliau berkata Al-kaunu kulluhu zulmah Wa innama anarahu zuhurul haqqifi Seluruh alam Adalah merupakan Kegelapan Sedang yang meneranginya Adalah Zuhur Allah padanya Makna dari hikmah ini Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqifi Bahwasanya Sejatinya alam semesta ini Atau segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada Ada pun yang menjadikan ada Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dilanjutkan Faman ro'al kawna walam yashhadhu fihi Au indahu Au qablahu Au ba'dahu Faqod a'awazahu Wujudul azhar Maka siapa Yang tak kalah melihat alam Akan tetapi tidak menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya Atau bersamanya Sebelumnya Ataukah sesudahnya Maka sesungguhnya Telah disilaukan oleh cahaya Wahujibat anhu Shumusul ma'arif Bisuhubil a'thar Dan matahari kema'arifatan Telah dihalangi Dengan tebalnya Awan-awan Benda alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala Adalah merupakan Zat yang wujud Dimana Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Bidatihi Yaitu dengan Sendirinya Tidak butuh kepada Orang lain Ini yang dinamakan dengan As-Somadiyah Segala sesuatu Membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Allah adalah Maha kaya dari segala sesuatu Tadkala alam ini Muncul Atau selain Allah subhanahu wa ta'ala ini Nampak Maka sesungguhnya Ini adalah Karena Allah semata Karena wujud alam semesta ini Adalah Minallah Jadi wujud Allah adalah Bidatihi Akan tetapi Wujud selain Allah adalah Bidatihi Ta'ala Yaitu dengan Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Disini dijelaskan Tadkala kita melihat Alam semesta Tadkala kita melihat Kehidupan Tadkala melihat Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Kemudian Kita tidak bisa Menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Padanya Atau Sebelumnya Atau sesudahnya Maka Hati kita Telah tertutup oleh Cahaya awan semesta ini Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala menciptakan Alam semesta ini Adalah Agar kita Lebih mengenal kepadanya Tadkala kita Melihat alam semesta ini Kita senantiasa Mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah adalah Yang menciptakannya Sebagian orang Sudah melihat Alam semesta Sudah melihat Segala sesuatu yang terjadi Di muka bumi ini Akan tetapi tidak bisa Menyaksikan Allah di dalamnya Tidak disebutkan bahwasannya Menyaksikan Allah di dalamnya ini Kiartikan seperti Akedahnya orang Orang Masihi Atau orang Kristen Yang mengatakan bahwasannya Allah Telah Menjadi Seorang Isa Akan tetapi Disini adalah Segala sesuatu yang ada Di muka bumi ini Adalah merupakan Apa yang dikehendaki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah lah yang Mewujudkannya Sebagaimana kita ketahui Dan kita Bahas bersama Di dalam hikmah yang sebelumnya Yaitu kita senantiasa Harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala sesuatu yang kita lihat Tadkala kita melihat sesuatu yang Baik Sesuatu yang indah Kita langsung mengingat Allah Bahwasannya Allah adalah merupakan Dat yang Yang indah Tadkala kita melihat Sebuah rahmat Sebuah kasih sayang Misalkan kita melihat Seekor kucing Yang senantiasa Mencarikan makan untuk anaknya Yang masih kecil Nah ini adalah merupakan wujud Rahmat Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Ini kita langsung kembali kepada Allah Bahwasannya Yang menciptakan rahmat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Tadkala kita melihat Seorang yang ditimpa musibah Atau bahkan diri kita sendiri Kita terkena Musibah misalkan Kita harus kembali kepada Allah Kita harus Mengenal kepada Allah Dari musibah yang telah menimpa kita Bahwasannya Yang menimpa kepada kita Adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti sakit Sakit kita adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan Wujud Atau bentuk dari Perkenalan Allah kepada kita Dengan sakit tersebut Kita semakin dekat kepada Allah Semakin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma syfini Allahumma rizukni al-afiyyah Ya Allah Sihatkanlah saya Berikanlah kami kesehatan Nah Sehingga dengan sakit tersebut Kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang Dimaksud dari Sebagian Dari mereka Bisa melihat Allah Sebelum Melihat Alam semesta Artinya bagaimana Itu mengenal Allah Dari Allah Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan Araf tu rabbi bi rabbi Walau la rabbi ma araf tu rabbi Jadi Sayyidina Ali Radiyallahu anhu wa karamallahu wajah wa alihissalam Adalah mengenal Allah Dari Dari Allah sendiri Kita lihat Sejarah Sayyidina Ali Adalah merupakan Awal Seseorang yang masuk Islam Dari golongan Anak kecil Sayyidina Ali Karamallahu wajah Tidak pernah Menyebah berhala Dari kecil Dari kecil Sudah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu wajah wa sallam Tad kala sholat Ikut sholat Ini karena apa Karena semata-mata Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu memberikan Taufik kepada Sayyidina Ali Untuk tidak Menyebah Selain Allah Semenjak kecil Saya mengenal Allah Karena Allah Kalau tidak ada Allah Atau kalau tidak karena Allah Saya tidak akan mengenal Mengenal Allah Kemudian Sebagian manusia lagi Mengenal Allah Tad kala Melihat alam semesta Tad kala menyaksikan Ciptaannya Yang disini Diibaratkan oleh Imam Ibn wa ta'illah Adalah Au ba'dahu Kita ketahui bahwasannya Al asar Yadulu'ala mu'asir Al asar Yadulu'ala Al mu'asir Jejak itu adalah Menunjukkan Orang yang memiliki jejak Saya contohkan disini Ada sebuah Meja Kalau ada meja Pastilah ada yang Membuat meja Karena tidak mungkin Meja itu adalah Berdiri sendiri Atau Tiba-tiba terjadi Menjadi sebuah Meja Tad kala saya melihat sebuah meja Tad kala saya melihat sebuah meja Saya langsung berpikir bahwasannya Pasti ada yang Membuat Membuatnya Begitu pula Golongan dari manusia ini Adalah setelah melihat Alam semesta Kemudian Dia berpikir Bahwasannya Alam semesta Yang seindah ini Adalah Adadat yang menciptakan Dimana yang menciptakan itu Adalah Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Manusia itu Entah yang mu'min Ataupun yang kafir Sejatinya adalah Bisa Menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana orang Arab Mengatakan Al-Ba'aratu Tadulu ala al-Ba'ir Al-Ba'aratu Tadulu ala al-Ba'ir Kalau misalkan ada kotoran ontak Pasti ada ontak Walillahilmasallul a'ala Sehingga Pada hikmah ini Imam Ibnu Atta'illah Mengajak kita Untuk senantiasa Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Segala sesuatu Yang terjadi Segala sesuatu Yang ada di Depan mata kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita Sebagai Yang senantiasa Mengenalnya Dalam segala Keadaan apapun Dalam keadaan ta'at Ataupun dalam keadaan Masyiat Dalam keadaan ta'at Kita senantiasa Bersyukur Kita bersyukur Bukan karena kita Melakukan ta'at Dari kita sendiri Akan tetapi Bersyukur karena Ta'at itu adalah Merupakan Taufik min Allah Merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita menjadi Abdul Ma'bud Bukan menjadi Seorang yang Abdu Al-Ibadah Menjadi hamba Zat yang disembah Bukan menjadi hamba Yang Ibadah Aqulu qawli hadha Faastaghfirullah Ali wa lakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Ibadah